Permasalahan air hingga saat ini masih terjadi di desa Les dan desa penutukan kecamatan Tejekule, Buleleng, Bali. Kedua desa yang bertetangga ini selalu mengalami permasalahan air di saat musim kemarau. Kedua desa selama ini memanfaatkan air yang sumbernya berada di hutan negara Kabupaten Bangli. Guna mengatasi permasalahan air di dua desa tersebut, Bupati Buleleng melakukan pertemuan dengan kedua desa di halaman Pura Yeh Song, desa Les Ketamatan Tejekule. Pertemuan ini menghadirkan seluruh pemerintahan desa dan prajuru desa adat kedua desa. Pemerintah Buleleng akan memberikan subsidi operasional pengelolaan air selama satu tahun kepada kedua desa tersebut. Subsidi operasional pengelolaan air ini merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan air yang ada. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Buleleng akan memasang solar panel untuk menunjang kebutuhan energi bagi mesin pompa air. Program jangka panjang yang dilakukan dengan perluasan jaringan PDAM Buleleng melalui spam air sani yang ada di kecamatan Kubu Tambahan Buleleng. Untuk jangka pendek, yang jangka pendek solusinya adalah kita memberikan subsidi untuk memberikan energi untuk mengangkat air sumur bor, desa menuntukkan. Jangka panjang kita akan mengalami jangka surya. Jangka menengah, jangka panjang ada spam dari air sani yang untuk kita bersambung dan menuntukkan. Yang perjanjiannya dikembalikan ke perjanjian tahun 1977-1980, berapa pembagian air dikembalikan ke sumur bor. Ya, itu aja. Sumur bornya tambah berapa? Sumur udah ada. Tunggal kita berikan energi aja sama berikan pompa yang kuat. Kita bisa ngelempar ke atas, kita ambil reservoir 4x20 ribu meter kumik. Anggaran dari mana, Pak? Dari MDA Buleleng. Sekarang diperubahan saya akan usahakan. Nggak banyak kan. Perkiraan berapa, Pak? Ya, nggak lebih dari 500 juta lah. Pemberian subsidi operasional pengelolaan air kepada desa Les dan desa penuktukan dianggarkan dana sekitar 500 juta rupiah. Penganggaran subsidi operasional pengelolaan air yang didanai oleh APBD Buleleng akan diajukan pada anggaran perubahan tahun 2020. Sumber air yang berupa sumur bor milik kedua desa akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing desa tersebut. Kardiana Rayana, Kompas Dewata. Kompas Dewata.